Ya kembali lagi dengan sipon, si sapi yang istimewa Kali ini kita akan membersihkan kandang sipon Kandang sipon ini penuh dengan seletong atau telepong atau kotoran Kita akan membersihkan kotorannya ini dengan cara dikeduk letongi Nah, ketongi ini akan dimanfaatkan untuk rabu Jadi nanti kalau ini sudah dijemur, dipe Dikeringkan Nah, ditaruh di sini Ini tempat untuk pengeringan Membusukan, mungkin ada wis garing, wis busuk Nanti digunakan untuk rabu Ini rabu yang alami seperti ini Rabu natural yang langsung dari pabriknya Nah, ini pabriknya di sini Ini pabriknya langsung dari bokong sapi Jadi kawan-kawan, ini adalah pupuk yang sangat original Rabu yang sangat asli yang dihasilkan oleh sipon Organik Yang organik Istilahnya organik Yang langsung dihasilkan dari bokong sipon Bokong si sapi Jadi sapi ini juga sangat bermakna untuk pertanian Kotorannya Itu bisa digunakan berabu Jadi, pupuk Kalau sudah banyak, ini harus dibersihkan Seperti orang, kalau tidak dibersihkan, sapinya tidak nyaman Tapi kalau dia tidak nyaman Dia akan terusik Biasanya sapinya akan sedikit emosional Ini tutorial ngeduk letong Tadi menggunakan garu Nah, ini garu itu sendok seperti garpu Fungsinya buat ngeruk Nah, letongnya seperti ini Nah, itu garunya Nah, garunya tinggal diayunkan Kemudian, paskan pada letongnya Kemudian ditarik Sudah Kita pindah di sini Nah Ini teman-teman Kalau mau ngeduk letong harus pakai masker Karena Ambunya, baunya itu Sungguh luar biasa Kalau tidak tahan Bisa semaput di kandang Karena ini baunya Sungguh dahsyat Baunya, ambunya luar biasa Nah, ini Sipon ini Ini adalah hasil kotoran Sipon selama kurang lebih Tiga hari, empat hari Nah, ini Nah, ini harus dibersihkan Nah, itu Berapa hari ini berarti Oke, seperti itu ya Jadi, kalau mau Sabinya nyaman Kotorannya harus Dibersihkan Salam dari Sipon dan WEPC Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton